Intro Halo sahabat Mirai Asset Welcome to Eureka Kembali lagi sama aku Diras Pada episode kali ini aku mau membahas tentang Kenapa populasi Jepang turun Kalau zaman dahulu nih Orang tua punya anak sampai 10 Itu dianggap biasa saja Zaman dulu pada punya anaknya bener-bener banyak banget ya Dikarenakan ada faktor masih ada perang Dan juga teknologi medis itu belum canggih Nah kalau sekarang nih Punya anak satu aja udah Alhamdulillah ya teman-teman Belum lagi ada juga pasangan yang memutuskan Untuk gak punya anak juga gak apa-apa Kalau kita menuju ke Jepang nih Populasi Jepang itu terus menurun Secara signifikan Tahun 2014 itu populasinya 127 juta Diperkirakan akan terus menurun Ke 96 juta pada tahun 2050 Untuk satu tahun saja pada tahun lalu Jepang itu populasinya menurun 640 ribu lebih Yang setara kurang lebih dengan Satu kota Jambi Ambes teman-teman Ini bener-bener banyak banget ya Nah apa sih penyebab Populasi di sana itu terus menurun drastis Jadi survei yang dilakukan ini Kepada pria dan wanita Berusia 18 sampai 34 tahun Ternyata 60 persen pria dan 50 persen wanita Belum mau menikah Nah kalau di Jepang sana Untuk angka kelahiran bayi Hanya 1,3 bayi per wanita Sedangkan di Indonesia masih 2,2 bayi Lalu alasan wanita di Jepang sana Tidak mau menikah Nomor 1, sesudah cuti melahirkan Mereka harus kembali ke dunia pekerja Dan diharapkan bekerja full time Dan bisa juga lembur Sambil masih harus mengurus rumah Dan di sana juga tempat penitipan anak itu Berjumlah tidak banyak Mahal dan juga jambukannya Tidak memadai Lalu di sana juga para suaminya Tidak mengurus rumah Dan juga tidak mengurus anak Sehingga ya bebannya semua pada istrinya Padahal kalau suaminya bantu urusin Mungkin istrinya akan menjadi semakin romantis lagi Suaminya ya gak sih Sedangkan kalau untuk alasan para pria nih Kenapa mereka tidak mau menikah Jadi alasan nomor 1 adalah Mereka menginginkan kebebasan Nomor 2, mereka merasa finansialnya itu Masih belum terlalu mapan Ketiga, gak percaya diri sama kestabilan pekerjaannya Di Jepang sana 36% Pria pada usia 20 hingga 39 tahun Bukannya gak mau menikah Tapi mereka justru bilang Belum ketemu aja yang sesuai katanya Sedangkan 35% pria di usia 30 tahun Sama sekali belum pernah pacaran Ini sudah terlalu lama sendiri Kalau katanya Kuto Aji Mungkin mereka bisa main-main ke Cita Yang Fashion Week Dan minta tips ke Bonge dan Kurma ya Yang dari belia sudah menemukan belahan hatinya Berikutnya faktor lain Yang mengurangi populasi Jepang juga Itu adanya kaum Hikikomori Apa sih Hikikomori ini? Jadi mereka adalah orang yang mengisolasi diri lebih dari 6 bulan Gak mau bekerja, gak mau punya temen Apalagi pacaran Bahkan gak mau ngomong sama orang tuanya sendiri Dan bisa berlangsung puluhan tahun Kalau kita pikir Oh ini anak muda ya yang males-males Oh enggak temen-temen ternyata Hikikomori ini Berjumlah 1,4% dari orang Jepang berusia 40 hingga 64 tahun Atau sebanyak 613 ribu orang Ini setara dengan kota Banjarmasin Yang satu kota misalnya rebahan doang Gak kemana-mana Ini bener-bener banyak banget ya temen-temen Mereka juga masih ditanggung orang tuanya Yang berusia 70 hingga 80 tahun Kalau orang tuanya meninggal mereka dananya gak ada lagi nih Makannya dari mana Mereka bener-bener tetep gak kerja Dan akhirnya mereka juga menindul dunia Sedih ya temen-temen Fenomena lainnya Penduduk negara maju semakin panjang umur Dikarenakan teknologi medis yang semakin canggih Saat ini Ekspektasi hidup orang Jepang hingga 84 tahun Indonesia 71 tahun Sedangkan diprediksi Korea Selatan akan memimpin life expectancy Pada tahun 2030 Yaitu 90 tahun untuk wanitanya Wah hebat ya Disana oma-oma bener-bener panjang umur banget Karena rata-rata umur di negara maju itu semakin dewasa Sehingga target market dari entertainment itu juga semakin dewasa Para pemerannya juga pada di atas 40 tahun Jadi semakin romantis dan seksi gitu ya temen-temen konten mereka Lalu dampak fenomena dari jomblo akut mereka yang gak mau menikah ini Apa saja dampaknya? Ternyata kemana-mana nih temen-temen dampaknya Pertama Bayi, anak, dan usia produktif itu semakin sedikit Negara Jepang sana lalu menjadi gray nation Angka lansianya itu banyak banget Lalu perekonomian negara terancam dengan jumlah pekerja semakin dikit Siapa yang mau bayar teks Bahkan disana juga para karyawan sudah beberapa mulai digantikan oleh robot ya Ini dapat dilihat dari populasi Jepang sana Grafiknya pada tahun 90 ini masih membesar di bawah yang berarti Angka anak muda teenager masih besar Dibandingkan semakin mengecil pada tahun 2025 nanti Dan membesar di atas atau lansianya semakin banyak Kalau kita compare nih dengan grafik penduduk Indonesia Ini semakin besar di bawah Di bawah 20 tahun itu masih mendominasi dibandingkan yang usia lansia temen-temen Nah dengan begitu Tentunya pemerintah juga jadi berat untuk membayarkan dana pensiun lansia yang semakin banyak itu Kalau kita bandingkan nih Dana pensiun Jepang versus Indonesia Di Jepang sana dengan estimasi setoran itu 30 tahun Dikali 2% dikali rata-rata gaji per tahun Didapat 35 ribu dolar atau 523 juta per tahunnya Sedangkan di Indonesia uang rata-rata pensiun PNS Dari golongan 1 hingga 4 itu 2,9 juta per bulan Kalau BPJS ketenaga kerjaan dengan asumsi masa setor 30 tahun didapat 2,5 juta per bulan Nah tentunya kalau dibandingkan ini benar-benar beda jauh Tapi gak adil ya kalau dibandingkan Jepang dengan Indonesia Karena biaya hidup juga berbeda Di Jepang sana biaya hidup rata-rata per tahun 38 ribu Uang pensiunnya 35 ribu berarti kurangnya kurang lebih 3 ribuan Masih bisa lah ya dihemat-hemat di tabung-tabung gitu Lalu kalau di Indonesia rata-rata biaya hidupnya ternyata 6,4 juta per orang Coba bayangkan bila pensiunan ini adalah kepala keluarga yang istrinya tidak bekerja Mungkin anaknya masih kuliah ini benar-benar jauh banget teman-teman Ini hanya 46% dari biaya hidup rata-rata Dengan begitu apabila kalau zaman dahulu orang punya anak banyak 10 anak Mungkin 1 atau 2 diantaranya benar-benar kaya banget Tapi kalau sekarang mungkin anak cuma 1-2 Syukur-syukur kalau mereka kaya Kalau mereka juga sendiri kesulitan Dan mereka menjadi sandwich generation Generasi 1 yang menanggung 3 generasi Yaitu generasi dia sendiri, anaknya dan juga orang tuanya Tentunya ini akan menyulitkan bila kondisi keuangan anaknya itu tidak memadai ya teman-teman Jadi apa sih yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesulitan di masa tua? Kita harus memahami prioritas keuangan Nomor 1 adalah tabungan Yaitu berisi cash flow, kredit konsumtif dan dana darurat Bila itu sudah terpenuhi baru ke nomor 2 Manajemen resiko yang berisi asuransi kesehatan Asuransi kendaraan atau asuransi rumah Bila rumahnya berada di area yang rawan bencana alam Bila itu sudah terpenuhi baru ke nomor 3 Investasi jangka panjang Jadi ini prioritasnya harus benar ya Nomor 1, 2, dan 3 Kalau prioritasnya tidak benar akan terjadi seperti ini Komen anonim pada salah satu sosial media Loh kalau saham KFIRB tidak ada yang beli gimana ya Pak? Karena saya beli saham ini menggunakan uang arisan dan uang titipan ibu-ibu PKK Portfolio sudah minus 25% Mau gimana investasi pake ngutang Nanti-nanti dilabrak sama ibu-ibu PKK ya Jadi biarkan Miraya Asset menjadi parter investasi kalian Di Miraya Asset sendiri telah ada Neo Hots untuk melakukan investasi saham mandiri Sedangkan untuk pembelian reksadana secara mandiri Ada platformnya yang bernama Navi dan juga ETF Jadi kesimpulannya apa nih? Nomor 1, tentukan goal kamu dan kelilingi diri dengan orang positif yang bermotivasi agar tidak menjadi hikikomori ya Jadi katanya nih, you are the average of the 5 people you spend the most time with Kalau main sama orang yang boros kamu akan jadi boros juga Main sama orang yang males kamu akan jadi males juga Lalu nomor 2, sadar kebutuhan masa kini dan masa mendatang Jangan cuma uang dihabisin foya-foya Jaman kini aja tapi masa tuanya jadi sulit Nah nomor 3, perencanaan finansial yang matang dapat membuat tarap hidup yang baik dan semakin mandiri tidak bergantung ke orang lain Sampai situ dulu untuk konten Yureka Facts kali ini Semoga kita bisa lebih sadar akan kebutuhan nantinya biar gak boros-boros masa sekarang Jadi kalau kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe Sampai ketemu lagi di Yureka Facts episode berikutnya Saya Diras undur diri, dadah